tak kalah menginspirasi kita. Jadi mungkin kita masih ingat dengan peristiwa Mbah Kerto asal Lomajang yang membeli mobil ratusan juta rupiah pakai uang dalam kemasan karung beras. Nah siapa sangka tanya-tanya pria berusia 103 tahun itu ingin memotivasi para pemuda desa agar giat bekerja untuk meraih kesuksesan. Mbah Kerto, nyetir mobil SUV-nya keliling kampung. Sekalian nih, pria kelahiran tahun 1919 itu juga menunjukkan lahan pertanian seluas 30 hektare yang dimilikinya. Mantap Mbah! Belum hilang dari ingatan, ini lho warga desa Ranupani, Lomajang, Jawa Timur yang viral karena beli mobil seharga 500 juta rupiah lebih menggunakan uang tunai yang dibawanya pakai karung beras. Rupanya Mbah Kerto juga punya mobil serupa lho. Ya, Mbah Kerto yang usianya menginjak 103 tahun sekaligus ingin memotivasi pemuda di desanya bahwa kerja keras pasti membuahkan hasil yang maksimal. Dalam kesehariannya, Mbah Kerto juga menunjukkan hidup yang sederhana. Nah, kalau begitu kita jangan kalah semangat ya sama Mbah Kerto supaya masa tua nanti masih bisa menikmati hasil jari payah. Mursalim melaporkan dari Lomajang, Jawa Timur. Masya Allah, ternyata ada pesan-pesan yang terselip untuk para kaum muda agar bisa lebih gate lagi dalam bekerja dan juga berusaha. Ustaz, ini menarik nih. Takdir kan katanya sudah diatur oleh Allah. Begitu juga dengan rezeki manusia. Lalu apa bedanya Ustaz dengan hal yang harus kita upayakan? Katanya kita harus mencari rezeki dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ini bedanya mana Ustaz? Ya, Mas Jamin. Semua kita wajib ikhtiar. Yaitu untuk menjemput rezeki Allah. Rezeki sudah ditetapkan. Tapi kalau tidak dijemput, kalau tidak diikhtiari, Allah bisa jadi menetapkannya untuk orang lain. Supaya kita ditetapkan sesuai dengan yang ada di Lomahud, maka kita bekerja. Para nabi semuanya bekerja. Orang-orang mulia itu bekerja. Dalam tanah kutip, tidak ada orang tanpa bekerja mendapatkan rezeki Allah. Ini sahabat Umar mengatakan. Ada sahabat yang di mesin saja duduk-duduk. Dari pagi sampai malam dan itu berhari-hari. Umar pun terkejut. Engkau tidak bekerja. Kan rizkiku di tangan Allah. Masya Allah, kata Umar. Aku juga tahu rizkiku di tangan Allah. Tapi kita bekerja, kita datang ke kebun, kita datang ke ladang, kita mencangkul, kita berprofesi. Itu cara agar kita menjemput rezeki. Bedakan antara rezeki yang Allah tetapkan dengan ikhtiar manusia menjemput. Kalau begitu pun sama. Kiasnya dengan kematian. Kematian di tangan Allah. Ya sudah, kita diam saja? Tidak. Justru kita menjemput agar kematiannya terbaik. Agar kemudian ketika sakit Allah sehatkan dan sebagainya. Dan yang paling indik, kata Imam Ghazali, beraman, berikhtiar, bersungguh-sungguh itu berpahal. Kalau ingin pahalanya nambah, ikhtiar, bekerja, berusaha. Dan tetap rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Menarik sekali konsepnya, Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu. Dan juga tausiyah yang sudah menyegarkan kita kembali atas pesan-pesan dan juga nasihat dari agama kita. Semoga Ustaz sehat dan juga berkah untuk Ustaz dan juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.